Anak ini selalu dikasih makan cacing pita biar gagendut Jadi guys ceritanya ibu ini pengen banget punya anak yang cantik dan juga sempurna Maka dari itu dia menyuruh anaknya untuk diet meskipun anaknya itu sudah yang paling kurus di kelasnya Ibu ini juga sangat marah kalau berat badan anaknya itu jadi naik Maka dari itu dia memberikan anaknya cacing pita untuk dimakan Kemudian cacing pita itu tumbuh besar dan panjang di lambung sang anak Karena itu dia jadi dibawa ke rumah sakit Beruntung si ibu sudah ketahuan dan sekarang dia sudah ditangkap polisi dan dipenjara guys Cewek ini hamil anak ikan tapi ternyata Jadi guys ceritanya di sebuah desa terdapat mitos kalau seorang cewek berenang di pantai dalam keadaan datang bulan Maka dia akan dikutuk oleh roh laut Yaitu mengandung anak ikan Cewek ini jadi khawatir karena setelah itu perut si cewek ini agak membesar Dia pun pergi ke dokter dan melakukan rongsen Dan bener dong si dokter jadi terkejut dan meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa Cewek ini melihat wajah ikan di dalam perutnya Dia jadi sedih dan ketakutan tuh Beruntung ada ibunya yang menjelaskan kepadanya tentang hasil rongsennya itu Bahwa ternyata dia mengidap kista dan wajah ikan di rongsen itu cuma kebetulan saja Dia pun jadi malu karena dia hampir saja percaya dengan mitos tersebut Dan mulai saat itu dia menabung untuk mengobati kistanya guys Wanita ini mempunyai mata tiga di keningnya Tapi akhirnya Jadi guys ceritanya ada seorang wanita yang bimbang dan juga resah Wanita ini ingin menceritakan sesuatu ke pacarnya itu Bahwasannya dia mempunyai mata di keningnya Dan karena itu si pria jadi kaget melihat hal tersebut Tapi si pria tidak peduli dengan hal itu Dan dia segera memeluk wanitanya Karena itu wanita ini jadi nangis dan terharu banget Tapi si wanita ini juga gak tau Kalau sebenarnya di belakang leher pria ini juga terdapat sebuah mulut Waduh serem banget ya guys Jadi guys ceritanya ada sebuah pegawai mall yang mau menutup mallnya Tapi dia jadi kaget karena masih ada pengunjung yang datang Dan ketika dia pergi ke kamar mandi Ternyata disitu dia melihat perempuan yang tadi guys Dan tiba-tiba muncul banyak asap Dan si perempuan itu juga menghilang Ketika mau pulang pegawai ini melihat seorang pria dengan muka yang setengah terbakar Pegawai ini pun jadi takut dan memutuskan untuk pulang bersama temannya Di perjalanan pulang pegawai ini masih memikirkan tentang pria bermuka terbakar tersebut Dan ternyata di mall tempat pegawai ini bekerja Ternyata dulunya pernah menjadi bangunan yang terbakar Dan mengakibatkan banyak korban yang gak selamat Serem banget ya Cewek ini diserang oleh hantu emoji Jadi guys ceritanya cewek ini memesan coklat di malam hari tuh Terus coklatnya dateng dan pas sudah dia ambil Tapi si pengantar coklatnya malah menghilang Setelah itu tiba-tiba muncul hantu emoji yang keluar dari coklatnya Karena itu cewek ini jadi takut dan berlari tuh Kemudian cewek ini menyerang hantu emoji itu Tapi percuma dia gak bisa guys Malah sebaliknya hantu emoji itu jadi nyerang dia balik Cewek ini berlari ketakutan dan membuat hantu emoji ini jadi mengejarnya Meskipun dia bersembunyi di kamar sekalipun Hantu emoji ini akhirnya bisa masuk Dan dengan kejamnya si hantu emoji itu membunuh cewek tersebut Serem banget ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!